Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wafasya Warnia Alhamdulillah saya Zlatih Pratama Petra Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajang Pajang merupakan sebuah perajaan yang berdiri Sebagai pengerti dari Kerajaan Demak Kerajaan ini merupakan kerajaan islam pertama yang berlokasi di tengah pedalaman Jawa Pada awal mulanya wilayah dan kedaulatan Kerajaan Pajang hanya melikuti Jawa Tengah saja Namun seiring berjalannya waktu Pajang juga mendapat pengapuan dari beberapa kerajaan lain di Jawa Timur Dengan demikian Kerajaan Pajang mulai dikenal di Pulau Jawa Tetap pusat kekuasaan Kerajaan Pajang Tepatnya berada di daerah Jawa Tengah, Lawayan, Pajang, Surakarta Pendiri sekaligus Raja Pertama Kerajaan Pajang Raja Pajang didirikan oleh Sultan Handi Widaya atau dikenal dengan nama Joko Tingkir Selain menjadi pendiri sekaligus Raja Pertama Joko Tingkir juga membawa Kerajaan Pajang pada masa kemasan atau kejayaan Nah Joko Tingkir ini bahkan berhasil mendapatkan pengakuan oleh Raja-Raja Jawa sebagai Raja paling berpengaruh di Pulau Jawa pada saat itu Ada pun Raja terakhir Kerajaan Pajang yaitu Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya Berupakan Raja terakhir Kerajaan Pajang Pada masa pemerintahannya terjadi beberapa konflik hingga akhirnya Kerajaan Pajang pun runtuh Sistem politik atau pemerintahan dari Kerajaan Pajang Kerajaan Pajang menerapkan sistem pemerintahan politik terbuka Dimana melalui sistem politik terbuka tersebut Jaka Tingkir mengakomodir pemikiran-pemikiran pada saat itu dan dalam bidang keagamaan Kehidupan ekonomi di Kerajaan Pajang Pajang merupakan kerajaan yang bersifat maritim dan agraris karena mengandalkan hasil pertanian dan perkembunan Sebagai tunggalan punggung perekombinian Berada di daerah terrendah, Kerajaan Pajang mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi khususnya di bidang pertanian Kerajaan Pajang bahkan pernah menjadi lumung beras utama di Ulau Jawa Kehidupan Sosial Budaya Kerajaan Pajang Masyarakat Kerajaan Pajang hidup dengan berhati-hati dan mengutambakan gotong royong atau kebersamaan Dan budaya yang ada di masyarakat sangat kental dan tidak terlepas dari tradisi dan budaya senia Kesenian yang paling berkembang pesat di Kerajaan Pajang ialah kesenian wayang Lanjut ke penyebab keruntuhan dari Kerajaan Pajang Penyebab keruntuhan Kerajaan Pajang adalah perebutan kekuasaan dan tahta kerajaan setelah kematian Jaka Tingkir Setelah Jaka Tingkir wafat, tahta kerajaan berpindah ke area Pangiri yang merupakan anak dari Sultan Prawoto Selain itu, penyebab keruntuhan Pajang disebabkan oleh munculnya beberapa kudeta dengan tujuan menghancurkan Kerajaan Mataram Namun, kudeta tersebut malah menjadi bumerang yang akhirnya malah menjatuhkan atau menghancurkan Kerajaan Pajang sendiri Selanjutnya yaitu sumber sejarah dari Kerajaan Pajang Yang pertama yaitu Serat Ditisturi Serat ini sering dihubungkan dengan keberadaan Pajang Naskah yang banyak mengandung unsur mistik ini dipengaruhi oleh Serat Ramayana dan Serat Kojajajahan Berikutnya yaitu Babat Tanah Jawi Babat Jawi menjadi sumber utama untuk merekonstruksi posisi Kerajaan Pajang dalam sejarah Jawa Dan yang terakhir adalah Kitab Negara Kertagama Kitab Negara Kertagama adalah catatan perjalanan Prabu Hayam Muruk Yang di dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa Kerajaan Pajang menjadi salah satu wilayah yang dikunjunginya Lanjut ke pembahasan yang terakhir nih Yaitu peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Pajang Peninggalan yang pertama yaitu Masjid Lawayan Masjid ini berlokasi di Jalan Iris No. 1, Dusun Belukan, Kelurahan Pajang, Surakarta Yang kedua, Seni Batik Lawayan Salah satu motif batik yang terkenal dari kampung ini adalah motif turuntum dan tirto tejo Yang ketiga ada Pasar Lawayan Pasar Lawayan adalah pasar yang menjadi pusat kegiatan perdagangan pada zaman Kerajaan Pajang Hingga kini Pasar Lawayan masih eksis sebagai senter utama perdagangan batik Yang berada di wilayah Bandar Kebanaran, Kota Surakarta Yang keempat, Makam Pejabat Pajang Di makam ini setidaknya ada 20 makam dari para pejabat dan kerabat dari Kerajaan Pajang Lanjut ke peninggalan yang kelima Ada Makam Sultan Hadi Widjaya atau yang sering kita kenal sebagai Jangka Tingkir Makam Jangka Tingkir berada di pelosok perkampungan masyarakat Tepatnya di Desa Butuh, Rusun 2, Seragen Nah, peninggalan yang terakhir nih, yaitu Bandar Kebanaran Berlokasi di Jalan Etik, Kecamatan Lawayan, Surakarta Bandar ini dulunya adalah pelabuhan yang menghubungkan Kerajaan Panjang, Kampung Lawayan Dan Bandar Besar Nusupan di tepi Bengawan Solo Itu dia penjelasan dari kami Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb